Jadi yang paling kita rasain Pertama kali hal yang bikin Amelie merenjut itu Ya orang tua sih Berbakti semua orang tua Jadi ceritanya dulu Waktu pas awal-awal bangun Amelie Aku juga masih jadi wartawan Aku juga masih ngajar ibu mertua itu diponis kanker ke udara Ponis kanker ke udara Nanti Amelie menuju uang ya Buat bayar rumah sakit Itu udah di kasur rumah sakit Lagi didorong sama suster tuh Saya pegang tangan mama Karena takut akan malu bilang sama orang tua aku Aku yang bilang Mama itu yang tunjuk dulu ya buat siapinan Terus mama yang kaget gitu Amelie persiapan Alhamdulillah hari ini saya baru aja nyampe di kota Tasikmalaya Tepatnya di kediaman seorang yang akan saya wancarai Siapa itu? Namanya adalah Nazmi Nurul Haq Atau orang-orang biasa manggil dia Teh Ami Siapa Teh Ami? Teh Ami gampangnya adalah dia pemilik ataupun owner dari Amelie Hijab Kalau anda cek instagramnya Amelie Hijab Bisa di cek disana luar biasa banget Penjualannya bisnya Wah bertumbuh luar biasa Supaya anda tahu lebih jauh bagaimana perjalanan kisah bisnisnya Mari kita langsung dengarkan wawancara kami Saya dan Teh Ami di dalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya di Om Kapriyoga Dan di episode Khadijah Masa Kini Untuk saat ini Untuk kesengaja dari Bandung Kota Tasikmalaya Hanya demi apa? Hanya demi bisa bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif ini ya Siapa dia? Wanita pastinya Karena sudah dengan judulnya Khadijah Dan sangat-sangat inspiratif Namanya siapa? Nazmi Nurul Haq Benar ya? Kalau begitu malah aku boleh buat saya Nazmi Nurul Haq Nah mungkin anda tidak begitu mengenal dari segi nama panjangnya Karena dikenalkan dengan nama sebutan apa? Teh Ami Teh Ami Jadi kita lagi akan panggilnya Teh Ami aja ya Ya Teh Ami Teman-teman mungkin isinya belum pada kenal dari namanya Nazmi Nurul Haq Itu siapa gitu ya Kenapa akhirnya saya terpanggil untuk bisa mendatangi Teteh Dan juga melakukan penggalian Apa yang bisa kita pelajari dari Teteh gitu Untuk teman-teman di Indonesia Nah Teh Ami ini adalah pemilik dari brand yang namanya Amil Hijab Nah ini ownernya Ya Karena jarang kan ya Ada brand-brandnya gitu Ownernya tidak dilihat kan Nah ini sekarang ownernya Teh Ami Ya sekarang saya izin untuk menggali lebih dalam ya Boleh tak ya? Boleh-boleh Santai aja loh Teh Bandung Bandung Sama Mater Oh iya Sama Mater ya Nah artinya apa? Kuliahnya di user pendidikan Kok bisa kepikiran bisnisnya? Itu gimana? Jadi emang bisnis itu udah mendarah daging ya Kang Saya tuh udah bisnis dari kecil dari SD Jadi sebenernya ibu bapak saya guru Guru ya Tapi dulu itu hanya bapak yang PMS Dan mama itu honorer Tau lah ya gimana guru honorer Nah waktu saya kecil karena saya juga anak pertama Mama itu sambil ngajar sambil jualan keripik sukun Oh ya keripik sukun Oh ya keripik sukun Nah betul Nah kalau mama jualan keripik sukun yang utuh Maksudnya yang bentuknya besar-besar Saya di SD jual remah-remahnya Nah jadi Nah bumbuk keripik sukun itu Dari saya kelas 2 kelas 3 SD itu saya udah jualan Terus dari situ berarti sebenernya udah jualan dari SD ya? Udah dari SD Terus karena SMP pesantren mungkin Jadi berhenti dulu jualan SMA lanjut lagi Jualan pulsa Jualan Manset Kerudung Segala dijual Segala dijual Baru gak ada Nah terus Pas ke Bandung Terfasilitasi Maksudnya Kan Bandung kota besar Ngeliat potensinya Wah deket nih sama pasar baru Terus Ngekos juga di daerah Darutauhid Disitu kan Juga banyak suplier Kos kaki Suplier kerudung Sejualan Jadi dulu Gak lama yang saya ngebayangin Kebanyakan ya Nah kayak gitu Jadi emang udah jualan Tapi waktu ke Bandung juga udah Dari jualan donat Segala dijualin Tapi Amel Hijab ini berdiri sejak kuliah? Ke kuliah Sejak kuliah ya? Tingkat 3 Semester 6 Semester 6 Semester 6 Semester 6 Semester 6 Itu awal mulanya gimana? Kok bisa kepikiran hijab? Kenapa gak makanan? Karena waktu itu mulai Nah itu tahun-tahun saat itu kan baru muncul Instagram Instagram muncul ke berapa kan? Saya buat akun tau berapa ya? Saat Baru saya pemain baru Instagram Gak baru Itu kan udah buat Instagram Jadi saya pertama kali buat Instagram Terus sebenernya personal akun Ketika saya followersnya baru teman-teman kuliah Teman-teman SMA Baru sekitar 120 followers Terus akhirnya kepikiran buat jualan di Instagram Karena kayaknya potensi nih Karena foto gitu Dan melihat beberapa pendahulu Saat itu kan lagi trennya Hijabers Community ya Iya Tapi yang jualan Syari itu Gak ada Belum trend ya? Dulu belum trend Dulu belum trend Kebetulan ketika kuliah aku dapetin hijab Syari gitu Nah buatlah aku Akhirnya belanjalah ke pasar baru Nyoba deh Sama teman aku Nyobain Beli kain ke pasar baru Bikin segi empat yang Syari Pasmina Syari Jaman dulu musimnya Pasmina Tapi pendek-pendek Dicobain Pasmina Syari dan sebagainya Nah itu bentar Itu kan berarti Jual Pasmina segala macem Udah ada merek Amelie-nya Amelie Sob dulu Amelie Sob ya Ternyata semua orang yang keren pernah Ala ini kayak Rode gimana gitu ya Jadi dulu personal akun Akun pribadi aku diganti jadi Amelie Sob Oh yang personal itu Jadi yang sekarang jadi akun bisnis ambil hijab itu Dulunya akun pribadi aku Oh itu akun pribadi untuk kerang gitu ya Di Swiss Nah itu Itu kan balik pas kuliah ya Modalnya gimana Biasanya orang-orang itu kan Modal gimana Gue pengen bisnis nih modalnya gak Uang jejan Iya Uang jejan Karena kan sebelum jualan ke Rudung Aku udah jualan kos kaki Kebetulan di Tasik ini Terkenal sama makanan ringan Makroni Jadi kalo aku pulang ke Tasik Aku kumpulin orderan dari teman-teman di kelas yang mau titip makroni Aku balik ke Bandung aku angkut Dan kalo dari Bandung kesini aku bawa keripik setan dari Cimai Oh iya Kerasi itu Jadi pokoknya Bulak balik Tasik Bandung itu harus menghasilkan Sehingga hanya Ongkos bis itu ketutup lah Iya benar-benar Jadi uang modanya itu berasal dari kabungan Iya Tapi saya dengar katanya pernah Ngedein atau ngejual Itu pas kita nikah Nah ceritanya gini Itu kan Amelie Sob itu berjalan waktu kuliah Belum nikah Terus Saya itu nikah satu minggu setelah sidang Setelah di sidang sama dosen langsung nikah Langsung nikah Langsung nikah Kalo apa kan udah bis sudah duluan Eh sorry gue gak bis sudah Oh enggak suamiku Oh iya Gila lagi ya Oke orang akannya Kami lihat gitu ya Nanti udah bis sudah Bis sudah di bulan Agustus Baru dari pertama Baru Ya dari situ nikah bulan November Aku sudah Desember Iya Jadi kita itu sama-sama pengangguran lah Baru-baru ya Baru-baru ya Dan sebenernya si Amelie ini udah Vakum dari sejak Aku nyusun skripsi Karena uang bisnisnya dipakai buat nyesun Iya iya kebanyakan Dipakai buat nyesun Buat penelitian dan sebagainya Dan Sibuk juga kan sambil PPL saat itu Jadi Oke berhenti bisnisnya Dan ketika nikah Merasakanlah Ternyata gini ya nikah itu Apa? Itu tuh gimana? Tolong katakan pada jomblo yang Tersayat-sayat hatinya Jadi Ya nikah itu Fotografernya Tidak seindah Drama Korea gitu ya Keliatannya manis gitu ya Aslinya Ternyata pas nikah juga sebetulnya manis Oh manis Tapi kehidupan itu ternyata Kita berhadapan dengan kehidupan yang lebih nyata Gimana kita harus mandiri Kan malu dong Masa masih minta sama orang Gila gitu kan Nah dari situlah berfikir Oh Sedangkan kita berurus kuliah Kita butuh uang Kita butuh hidup Buat nafta berdua Akan juga saat itu usaha Tapi usahanya juga Ketika nikah itu malah daun Malah bangkrut Jadi Ya udah Kita mulai lagi aja Jualan hijab gitu Oh jadi Semenjak nikah Sebelum nikah Kita ngurus ini sudah Itu PL ya Itu semenjak waktu Berarti artinya Kalau bisa disimuling gini gak Bisnis waktu Sebelum nikah itu adalah Masih main-mainan gitu ya Kita berjalan gitu ya Jadi ambil hijab itu diseriusinnya Setelah nikah Setelah bareng akal justru Oh setelah nikah Baru diseriusin Nah itu tadi yang pas Mahal-mahal itu apa Nah dari situlah Kita bingung kan Awal-awal nikah itu Sebetulnya dikasih modal sama mama Itu 5 juta Ingat banget Mama tau kan Kita maksudnya baru lulus Ini yaudah Mama kasih modal 5 juta Kalian buka usaha Akhirnya Akhirnya Kita buka usaha es yogurt Yogurt Loh Pokoknya yang lain juta yang ambil itu kan Enggak langsung Enggak langsung Enggak langsung Jadi Es yogurt dulu Kita jualan es yogurt Di pinggir jalan Pake gerobak Kalau Betul Pake gerobak Pinggir jalan Ya Ya ngerasain lah kan Di omongin tetangga Di omongin Eh Mungkin teman-teman juga berubah Cibir Cibir Kok anak sarjana Jualannya es gitu ya Terus ke CFD Sama Akang Ke CFD Ke CFD Ke CFD jualan es yogurt Itu ngerasain dari modal yang dari mama itu 5 juta 5 juta Tapi bangkrut Karena waktu itu kan kita juga gak belajar bisnis Gimana-gimana banget Iya Udah jualan-jualan Karena lapar belakang dodanya pendidikan Eh pendidikan 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 juga ya Iya Tapi aku juga sama Langsung ke usaha Nah Bangkrut yang yogurt itu Tapi Saat ngejalanin yang yogurt ini Aku juga udah mulai ngerintis yang Amili Pakai Sisa-sisa Modal yang masih ada di tangan Ya Ketika es yogurt ini bangkrut Terus Kita gimana dong yang Gitu ya Ke Akang tuh Kita mau Makan dari apalagi Gitu kan Ya Allah Masih tertunjuk Terus Harta satu-satunya kita saat itu Eh dua-duanya saat itu Motor nyata Motor bebek Crevo Jadul Sama Mahara Tapi ini kejadian di Taksik atau di Bandung? Di Taksik Berarti udah Langsung balik kampung ke Taksik Langsung balik kampung ke Taksik Niatnya mau rantau ke Bandung Tapi Karena kita Oh masa kita mau ngerantau dengan keadaan gak punya pegangan sama sekali gitu Ya Akhirnya Coba deh Yang kita jual dulu mahar Mahar nikah itu dijual Buat Gimana kalau kita lanjutin jualan Amili Akang tuh jaman bro Akang tuh nangisnya Mungkin Akang tuh nangisnya Akang pinjem dulu maharnya Akhirnya harus dijual gitu kan Dan Saat itu kan masih tinggal di rumah mama Nah Itu kita ngumpet-ngumpet kan Masuk ngumpetnya Jadi Gak tau orang tua gak tau Orang tua gak tau kita jual mahar Sampai sekarang Mama aku tau Aku jual mahar itu Setelah aku ngelahirin sabit Dan setelah aku bisa kebeli mobil Belajarannya Ketika susah jangan ngeliatin ke orang tua Lu mau beda Bisa gak susah kayaknya ngeliatin orang tua lu Lanjut lanjut Jadi Emang Gimana ya Takutnya kan orang tua juga khawatir Pikiran Karena saat itu saya juga masih punya utang kan Sama orang tua yang modal 5 juta itu gak boleh Makanya Dari situ Dijual Dengan berkaca-kaca Masuk ke toko emas Dijual Akhirnya jadilah uang 3 juta setengah 3 juta setengah 3 juta setengah Yang 3 juta setengah ini Aku sisihnya 500 ribu Untuk logo Hmm Desainer logo Yang murah karya Saat itu lena Bikin hang tank Bikin label Yang 3 juta ini Untuk produksi Beli kain sama kawan-kawan Iya Gue ngebayangin kalo jadi Soalnya lumayan juga Lumayan Sedih ya Mewek gue ya Iya Kumpulin Oke Dari situ kan berarti Tete udah mulai Artinya udah ada modal lagi tuh Nomor lagi yang ngilih kan Oleh tabungan Amelie hijab Cuman apa sih Awal-awal tuh Dengan modal kecil Itu gimana tuh Secara muternya Terus kenapa gini Saya pertanyaan juga yang muncul tuh Kenapa tete gak terpikir Misalkan nginjem orang Atau Kayak orang lain Sebagian orang Kadang udah lah Bang aja Atau misalkan Adalah nginjem siapa lagi Kayak gitu Mungkinnya kenapa Menjual sesuatu Apa ya Karena Aku ngelasin Aku masih punya hutang sama ibuku Yang modal pertama itu Yang 5 juta Meskipun mama tuh sama sekali Ibu gak usah dipikirin Orang tua lah ya kan Pastinya juga Masih minjem tuh Bahkan ketika ngeliat kitanya tuh Malah jadinya udah masih ajar gitu Iya Tapi kan tetep ya Ada beban moral gitu Apalagi posisi kita udah nikah Dari situ Ah beban banget deh kalo ngutang gitu Oh jadi intinya Enggak lebih tinggal hutang aja Karena sebelumnya gue udah 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 Itu Saya gak tau Kamil-kamil pernah cerita gak Kenapa dia ada Apa Kan bagi seorang cowok Kalo misalkan gak bisnis Udah aja kerja dulu gitu Akan kerja Udah kerja dulu Jadi habis bangkrut yoghurt itu Waktu pas jual mahar itu Akan kerja di radar Jadi akan jadi jurnalis Di salah satu media lokal Oleh sebagai wartawan Jadi setelah si yoghurt bangkrut ini Akan kerja Tapi kan yang kerja juga Ya baru pertama kali kerja Dan wartawan tuh bayarnya per Berita Per proyek Jadi Tetap harus Tetap harus Untuk menutup bayar hidup kita Sehari-hari Seenggaknya buat makannya Akhirnya udah Bismillah Jadi akan kerja Sambil Sambil ya Sambil Nah dari situ kan Pertama kali membangun bisnis tuh Biasanya orang-orang tuh Tentangannya tuh Adalah di modal Terus di ide Di ide bisnisnya apa Dan segala macem Nah bingung Apa ya Hal yang paling diingat Pada saat pertama kali membangun bisnis Tantangan terbesarnya apa Terus mungkin yang dihadapin Yang dihalapin Apa ya Malu Malu tuh kenapa Malu tuh maksudnya kan Kaya waktu pas jualan yoghurt Awalnya Ini bener gak ya Yakin gak ya Ini aku mau jualan yoghurt Es di pinggir jalan gitu Eh bentar Kalau yang Amelie ini Yang terbaru Itu offline atau Amelie? Online langsung Berarti gak beda Oh yoghurt kan Ya yoghurt kan offline gitu Kalau Amelie Aku bisa mengatasi rasa mau itu Karena dibalik layar handphone Nah Karena dibalik layar handphone Makanya lebih pede jualan hijab Iya Iya Dan akhirnya Dari sekian banyak dulu Yang pernah jualan pas kaki Dan segala macam Mengutuskan untuk Jualan hijab Sampai sekarang Sampai sekarang Nah Pertanyaan adalah Yang mungkin juga sering muncul diantara teman-teman itu Ya namanya bisnis hijab itu kan Seperti mungkin teman-teman yang ketahui ya Sekarang tuh banyak banget merebak lah ya Nah ini Apa kiat-kiat suksesnya Apa sih rahasia yang bisa dibagikan ke kita-kita Bagi mereka yang pemula juga mungkin Ayolah usaha gitu Kenapa bisa Sekarang kan nih perjuangan luar biasa nih Nah dari dulu sampai sekarang Apa yang membuat keyakinan apa yang membuat Kami ini bertahan gitu Dan Hingga akhirnya eksis gitu Intinya sih Kalau dari awal Dulu Gak pernah berpikir akan sejauh ini kak Hmm Jadi Saya sama suami Yang pasti ya Punya cita-cita Pasti Kita pernah Pasti punya cita-cita Untuk sampai seperti ini Tapi kita gak pernah nyangka Mencapai Di titik ini Kondisi kayak sekarang Dengan secepat ini gitu Iya Nah Karena kita punya cita-cita itu Kita punya visi-misi bareng-bareng itu Itu yang bikin kita Fight terus maju Ya kan Yang namanya bisnis pasti naik turun Ya saling muatin aja sama suami Nah Yang jadi pertanyaan juga adalah Ketika teteh Sekarang membangun Amelie ya Dengan sekarang luar biasa lah pencapaiannya gitu Balikin ke belakang nih gitu Teteh pernah desa mau cita-cita apa Bermikul atau menjadi pengusaha ya sekarang Iya Cita aja pengusaha Iya Terus kenapa gak Misalnya mikirnya kan yang namanya Cewe kan tau sendiri ya Cewe itu kan Udah lah Ikut suami gitu Pas terakhir ya Ya ada orang-orang yang Tentu yang Ah mimpi gue mimpi lu aja deh gitu Mimpi kamu gitu Aku mau gak berani buat mimpi gitu Iya Nah apa yang mendasari kenapa akhirnya teteh Terjun di dunia usaha ini gitu Karena mimpinya sama-sama akan Sama dengan Aku pengen jadi pengusaha Dan aku pun pengen jadi pengusaha Dari situ ada kesamaan mimpi Kita juang bareng-bareng Ya kita juang bareng-bareng Meskipun ya kalau aku Pasti di awal itu Pada akhirnya kesininya kan lebih mendorong suami untuk yang Jadi di depan Ya bagaimana juga ini ya Nah kek Kalau di Amil ini ya Pasti saya ngalamin lah Karena saya juga pengusaha gitu kan Episode pada saat membangun itu Ibarat kalau kita nyetir itu paling berat gitu Nah sekarang episode pada saat membangun itu yang Sampai sekarang gak pernah terlupakan apa? Pada saat apa? Pada saat bulat balik dulu tuh awal kali pertama kali produksi Amil itu di Ciamis Ciamis Bulat balik yang pakai duit 3 juta setengah itu Yang modal pertama Yang modal pertama Bulat balik ke Ciamis untuk produksi pakai motornya Akan Dan gak tau kenapa motornya Akan sering banget Motor yang sisa satu itu Nah yang resok itu Harta kita satu-satunya itu Setiap bulat balik itu kan Saat itu saya juga sambil ngajar kan Saya sambil ngajar Akan sambil kerja di Wartawan Jadi kalau ngurusin Amil itu Saya pulang ngajar Akan jemput saya Baru ke tempat produksi atau ke toko kain Nah itu bisa kita pulang malam Sembilan setengah sepuluh Dari tempat produksi itu Sering banget bantu bocor Ada ya Ada bantuan bocor Jadi sering banget itu malem-malem Jalan kaki sama Akan Akan untuk hujanan gitu Hidup kita gini amat Iya Ya gitu lah Iya Nah berarti itu Ibar itu menjadi sebuah Apa ya Momen yang gak akan pernah terlupakan lah ya Yang proses perjualan bisnis itu Pasti ngalami Tapi senang sih gitu Senang ya? Saat itu sih Sekarang gitu Saat itu sedih gitu Jadi kalau sekarang Justru itu yang bisa kita kenang gitu Iya betul betul Setuju Nah Teh Saya ngelir sekarang nih Saya lagi di rumahnya kan ya Saya lagi di rumahnya Dan rumahnya juga luar biasa Dijadikan kantor juga Jadi kalau ada orang Mengatakan mungkin gini Pernah gak ada yang bilang kayak gini Udah kayak emang di rumah aja Udah lah urus itu suami Urus itu anak Udah jadi ibu rumah tangga Ada yang ngomong kayak gitu gak? Ya ada Tapi mereka gak bisa ngomong-ngomong apa Pada soalnya Aku juga kerjanya di rumah Lah etak Maksudnya gitu Jadi saya sekarang Pas dateng sini Oh ya masuk akal sih Masuk akal Soalnya aku kerjanya di rumah Di rumah juga Sebagai seorang istri Ya aku juga penuhi Kewajiban itu gitu ya Maksudnya itu Saya pernah ada cerita juga Dari Daitor juga Pada saat ini dibangun Pada saat ini dibangun Kan tetangga itu kan Pasti yang namanya Perumahan itu kan Ketika dijadikan usaha Udah semuanya menerima Iya Saya terkenal rumah sakun Begitu gitu kan Ya sama kan Jadi toplek kayak dijadikan tempat usaha gitu Nah itu gimana ceritanya? Ada cerita su? Ya intinya Kita gak bisa membagiakan semua orang ya kan Terus Kita juga Itu saat itu juga Ya gitu Intinya awal-awal ditolak dulu Sama lingkungan Tapi Bismillah gitu Sama kitanya juga di Dihadapi dengan Apa ya intinya Minta ketolongan ke Allah juga Terus dihadapi aja dengan sebaik mungkin Secara humanis gitu ya Akhirnya ya Dengan begitu kita bisa menunjukin Justru dengan kita ngebuka usaha disini Kita bisa buka lapangan pekerjaan Untuk lingkungan sekitar Iya Jadi anaknya Orang-orang disini Juga Yang di kompleks ini Mereka ada kerja disini Oh ada kerja disini juga ya Padahal ini Buka lapangan pekerjaan Pekka ya Nah itu Sekarang kan ibaratnya Sekarang kita melihat Ketumbuhan Amelie ya Saya melihat perhatikan Saya termasuk memperhatikan juga Karena kan Sama-sama di dunia online gitu kan Diperhatikan Perkembangnya luar biasa gitu Kalau misalkan bisa disebutkan gitu ya Tiga faktor sukses tadi ya Tiga faktor sukses yang bisa menjadikan Amelie Berada di titiknya apa Kalau tadi kata teh Gue pernah membayangkan Sebelumnya aku bisa berada di sini Cuma kalau misalkan harus menyebutkan tiga hal ya Pak Jadi yang paling kita rasain Pertama kali Hal yang bikin Amelie melejut itu Ya orang tua sih Berbakti semua orang tua Jadi ceritanya dulu Waktu pas awal-awal bangun Amelie Akang juga masih jadi wartawan Aku juga masih ngajak Ibu mertua itu di konis kanker payudara Nah disitu kan pengobatannya juga tiap bulan Lumayan Ya gak murah Ya gak murah gitu Dari situlah Ini gimana caranya biar bisa bantu Ibu gitu ya Berobat dan sebagainya Nah saat itu Ya udah akhirnya diputuskan Karena gaji seorang wartawan juga Hanya mencukup untuk kami berdua Gak bisa untuk bantu orang tua berobat Bismillah gitu Akhirnya akan resign Akang dulu ya resign Fokus untuk bangun Amelie Dan disitu deh Aku masih ngajar saat itu Disitu deh mulai Itu juga pro kontra kan Maksudnya orang tua saya juga kan Menginginkannya tadinya untuk jadi PMS Jadi Ini gimana gitu Dan basically Ini juga kan orang tua PMS gitu Pasti ada kekhawatiran Anak-anak mau berusaha Takutnya jatuh bangun nanti gimana gitu ya Tapi disitu Pokoknya restu orang tua nomer satu dulu Saat sudah dapet restu orang tua Dan niat kita juga saat itu Gimana caranya untuk bisa bantu orang tua berobat Dan kita Amin dulu lah Dapet restu Akang resign Dari situ mulai mengejutnya Untuk biar pengobatan Mertu Uangnya Apakah dipakai untuk itu Atau Pada isinya uangnya untuk Perkembangan bisnis Dialihkan untuk Pengobatan Jadi Akang resign Jadi jualan Amelie Lebih fokus Dan Pokoknya saat itu saya sama Akang Gimana caranya ini Penjualan kita harus naik Opset Sama profit kita harus naik Supaya bisa bantu orang tua Dan sama Allah itu Dulu beneran dimudahin Gitu Saat itu Ya Niatmu biar seluruh sih Bantu orang tua Jadi gak pernah Dulu Teh Akan jualan hijab Segede ini Gitu mikirnya Karena dulu Niat akan resign juga Karena untuk bantu Ibu berobat Udah gak ketutup Udah jadi wartawan Awalnya gitu Dulu Teh Seperti ini Pemobatannya Ya masih berjalan Eh saat itu ya berjalan Dibantu sama kita Setiap bulan Dari penjualan hijab itu Ya Gitu Dan Setelah saya hamil anak Eh hamil anak pertama Lahiran tuh Itu Bodor lagi Bodor lagi Sekarang kok bodor ya Dulu mah Ingat itu Teh Saat itu mah nangis gitu Kadang saya sering nangis Diam-diam gitu ya Hebat di Aku gak tau Apa yang buat nangis Jadi Maksudnya yang buat nangis Teh Ya Allah gitu Melihat kondisi ibu Gitu ya Oh kondisi lagi lahir Ibu masih sakit Masih sakit Masih sakit Ibu masih sakit Kakar ya Tanya? Iya Kakar Stadium akhir Stadium akhir Jadi kondisi mertua sakit Kira? Kondisi mertua sakit Saya hamil gede juga kan Terus Satu lagi Saat Saya di Sembilan bulan Pas hamil besar itu Mertua Bapak mertua Bapak Kecelakaan Bapak mertua Bapak mertua kecelakaan Saat itu kan Amilnya juga gak begitu gede ya Masih ngerilis banget Dan hasil profitnya juga Untuk bantu orang tua gitu Jadi saat itu Pengembangannya juga pelan-pelan Jadi tabungan untuk lahiran Juga pas-pasan banget gitu Tabungan untuk lahiran Ternyata Satu minggu sebelum saya lahiran Bapak kecelakaan Bapak mertua gitu Iya Bapak nelfon dari kampung Minta bantuan gitu Karena emang kecelakaannya agak serius Biasanya lah Disitu Itu tabungan kita segitu-gitunya Untuk lahiran Di 0 rupiah kan Jadi kalo saya inget mah Nekat gitu loh kan Masuk rumah sakit tuh kayak Nekat gak megang uang Seluruh sekali Dan pas masuk rumah sakit tuh Saya cuma megang tangan mama gitu ya Mama Ini Amil Nekadak lahirannya gitu kan Beda dari jadwal HPL Ke mama aku Nanti Nanti Amil menjawab ya Buat Bayar rumah sakit Itu udah di kasur Di rumah sakit Lagi didorong sama suster tuh Saya megang tangan mama Karena takut Akal malu Bilang sama orang tua aku Aku yang bilang Mama nanti yang dipincem oleh Buat lahiran Bayar rumah sakit Terus mama yang kaget gitu Kamu gak persiapan? Saya keluar dari ruang operasi tuh Ini sama apa? Yang Ini buat bayar rumah sakit Gak ada Bentar lah Ini kondisi udah keluar rumah sakit Eh bukan keluar rumah sakit Keluar rumah sakit Keluar rumah operasi Masih di rumah sakit Masih di rumah sakit Baru keluar rumah sakit Ini harus dibayar nih Kalau udah keluar harus dibayar Iya Nah itu kita mikir Yang gimana caranya Buat dapat uang Buat bayar rumah sakit Sub indo by broth3rmax